Terima kasih telah menonton! 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 Ke bawah separate What? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! secara jelas karena kalah oleh cahaya lampu hanya saja untuk backlitnya dia berwarna merah dengan hanya satu option saja mati atau hidup atau nyalah oke lanjut ke bagian touch patchnya disini touch patchnya cukup besar disini kamu bisa lihat touch patchnya untuk tombol klik kanannya juga menyatu dan permukaannya juga hampir sama dengan permukaan palm restnya oke, oh iya untuk keyboardnya sendiri memang didesain dengan lekukan ke bawah hingga sama rata dengan keseluruhan uppercase dari workstation ini membuat dia tidak meninggalkan bekas saat di LCD ya seperti notebook-book pada notebook-book konvensional yang seringkali meninggalkan bekas pada LCD lalu sebagai pelengkap juga pada workstation ini disini ya, terdapat embossed Dolby Audio lalu stiker internal di NVIDIA juga stiker fitur disini kamu bisa lihat stiker fiturnya disini terdapat informasi for speaker DDR4, MIMU, dan certified Skype for Business oke, juga ada beberapa keterangan spesifikasi khas dari notebook-Azure Aspire oke, itu tadi untuk desain sekarang kita beralih ke bagian spesifikasi untuk SR-V15 Nitro yang PAMS channel review kali ini dia sudah menggunakan i7-6500U berbasis Skylake yang memiliki base clock 2,5 GHz cukup tinggi untuk sebuah processor ULV yang masih bisa naik dengan turbo boost hingga 3,1 GHz untuk GPU-nya dia menggunakan GeForce GTX 950M 4GB, namun masih bermemori GDDR3 untuk memori-nya dia menggunakan 8GB GDDR4 yang konfigurasinya 2x4GB PC 2133 ini masih memungkinkan untuk di-update hingga ke 32GB ya nah, untuk storage-nya SR-Azure Aspire V Nitro ini dia hanya dibekali sebuah harddisk 1TB buatan Toshiba yang sayangnya PAMS channel ini belum mengetahui apakah dia juga dibekali slot MSATA untuk konfigurasi hybrid storage atau tidak oke, untuk networking-nya sendiri dia sudah menggunakan gigabit ethernet dan untuk Wi-Fi-nya dia menggunakan Qualcomm Atheros QCA61X4A disini seharusnya dia sertifikasi dia sudah menghukum wireless AC oke, disini yang patut diacuji jempol adalah Nitro ini sudah menggunakan LCD yang benar-benar baik sekali bisa kamu lihat disini LCD-nya sudah mengadopsi teknologi IPS yang bahkan ketika PAMS channel bentangkan hingga hampir 180 derajat ini sekitar 165 derajat warna-warnanya masih sangat jelas sekali disini salah satu sales point view Nitro mungkin ada pada LCD-nya yang brightness, kontras, dan color akurasinya sangat baik sekali oke, untuk fiturnya sendiri disini memang tidak seperti Predator yang banyak fitur bernuansa gamingnya tapi fiturnya lebih kepada Acer Aspire khas Acer Aspire diantaranya adalah Acer Care Center dan APP Explorer oke, salah satu sales point lain pada Acer LV 15 Nitro adalah dari tata suaranya disini PAMS channel akan tunjukkan sedikit tentang kualitas suaranya ini memang kita belum mendapatkan perbandingan yang sepadan tapi semoga dengan video ini kamu bisa menilai bagaimana tata suaranya disini kita akan mulai tanpa polesan dari Dolby Audio oke, sekarang kita akan coba juga dengan saat Dolby Audio sudah diaktifkan oke oke, sekarang kita lanjut ke performance untuk performance dari kombinasi i7-6500U dengan GTX 950M 4GB DDR3 ini memang sudah sangat-sangat baik untuk gaming karena seperti kalian tahu gaming tidak terlalu membutuhkan performance multi-core akhirnya saja jika dibandingkan dengan kombinasi i7-6500U plus GTX 950M seperti pada X550JX perbedaannya terpaut sekitar 5-10% saja untuk sintetik benchmark seperti 3DMark Firestrike dan lain-lain terima kasih telah menonton! 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 dan tadi kasih off oke kita akan coba ini saya, selanjutnya kita pilihkan sketch yang gelap untuk melihat kualitas panel LCD nya atau black quality dari LCD nya bisa lihat nah disini sangat ya bisa dibilang sangat bagus lebih profesional ya untuk ukuran laser ya, memang masuk kategori professional notebook bukan gaming notebook oke kamu bisa lihat untuk black level nya tidak ada masalah sama sekali tidak ada perubahan ke grey oke sekarang kita akan lihat temperaturnya ya disini untuk V-Nitro area terpanas itu ada di persis di tengah-tengah di bawah tombol F9 terpanas itu bisa 33 hingga 35 derajat tapi kalau untuk juga di bagian kanan atas hingga 35 derajat kalau di kiri atas itu hanya 27 derajat dan untuk panres anda tidak usah khawatir panresnya sangat dingin di bawah 30 derajat ini ada oke kayak gini ya oke 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 sebagai penutup Acer V15 Nitro ini memang didesain untuk para profesional maupun anda yang lebih membutuhkan durabilitas baterai ya ketimbang performance puncak dari sebuah Core i7 dan GTX 950 V15 Nitro ini ditawarkan di PEMS.com dengan hargan 16 juta rupiah tapi bagi anda yang memang ingin memiliki V-Nitro dengan performa yang lebih tinggi V15 Nitro juga tersedia dalam SKU berbeda yaitu 592G dengan kombinasi Core i7 6700HQ plus GTX 960M oke untuk V15 Nitro dengan GTX 960M 4GB GDR5 itu PEMS tawarkan dengan harga 18 juta rupiah bagaimana? eee tertarik dengan notebook elegan dengan display dan audio yang sangat diatas rata-rata ini segera hubungi sales kami di sales.pems.com atau 021569 PEMS oke thanks for watching this video if you like this video please subscribe our channel see you next time bye